Oh my anyway pertama-tama masuk ke Premiere Pro lalu pindahkan putih kalian dan gambar bulan PNG yang ambil dari Google ini timeline kita blok dulu lalu klik replace with after-effect kita cut dulu footage nya sesuai dengan part mana yang mau kita pakai buat gue dijarin video kita geser dulu oke di bagian sini juga kita kayaknya mau potong masukkan efek 3D kamera tracker nanti jadi kamera tak kerennya akan otomatis analisis kita tinggal tunggu aja sampai muncul tracker poinnya nah ini teker poinnya kalau nggak kelihatan kita bisa lebih bisa gedein ukurannya di sini nah bentuknya kayak XXX warna-warni gini lalu kalian klik kanan di sini create null and camera nah dengan null ini itu nandain tempat objek nanti akan ngikutin kamera movementnya geser bulannya ke sini ke tengah kita klik parent link ini dan pilih track 01 lalu klik 3D disini nah sekarang bulannya hilang dan sudah masuk dalam track point tadi kita perbesar aja ukurannya nanti dia akan muncul lagi kita ubah juga rotasinya kalau udah sesuai kalian tindakan aja ke posisi yang kalian mau diatas nah sekarang kita play bulannya udah mengikuti kamera menggunakan sekarang tinggal kita tambahin aja efek level dan kita beli beri color grading warna biru supaya terlihat seperti lebih real kita masukkan ke footage awal kita pilih blue channel dan geser sampai warnanya berubah jadi biru oke videonya udah selesai simple kan kalian cuma butuh paket 3D tracker dan parent ke null object tutorial kali ini sampai sini dulu jangan lupa subscribe dan tunggu video tutorial selanjutnya abone ol abone ol abone ol abone ol